Jangan lupa like, comment, dan subscribe Halo kawan-kawan, dimanapun kalian berada Berjumpa lagi dengan saya di channel Gurugun Motovlog Kali ini guys, saya akan mereview motor All New Fiction tahun 2017 Buat kalian yang motornya All New Fiction, kalian pastinya sudah tidak asing dengan motor ini ya Ini adalah motor dari Bangkurniawan Prasetyo Untuk link IG-nya seperti biasa, saya sertakan di deskripsi Nah, kebetulan kemarin Bangkurniawan ini reading ya bareng saya Jadi, saya berkesempatan untuk mereview motor yang keren seperti ini Jarang banget saya dapat momen seperti ini Tanpa berlama-lama, mari kita gas ke videonya Maaf guys, ceklan dulu ya Buat kalian yang cari part-part modif fiction, bisa DM IG saya ya Gurugun Motovlog Karena saya menyediakan part-part modif banyak sekali Dari stang, headlamp, footstep, absedon, arm, valet, dan lain sebagainya DM aja, nggak usah ragu Atau motor kalian pengen saya review di Youtube saya, juga bisa komen aja di bawah Terima kasih Oke, lanjut ke pembahasan Buat kalian yang pengen berkunjung ke IG-nya Kalian bisa langsung saja kunjungi IG dengan nama KurniIwan Underscore ya Atau biar lebih gampang, kalian klik saja link pemilik motor ini yang sudah saya sertakan di deskripsi Untuk foto-fotonya di Instagram itu saya jamin bagus banget deh pokoknya ya Jadi, kalian yang mau bersilaturahmi silahkan kunjungi IG-nya Saya review motor dari fiction ini Ini adalah motor All New Fiction tahun 2017 Pada motor ini itu masih pakai bodi All New Fiction tahun 2017 sih Masih pakai bodi Fiction Ori-nya sih Cuman, ini pada bagian joknya Ini sudah pakai model jok belakang ini pisah Jadi, joknya ini adalah jok custom ya Kemudian, untuk sparkbor belakang ini dilepas Dan ini pakai stop lamp 3-in-1 ya Jadi, ini bodinya sebenarnya masih Ori sih Cuman, tampilannya bisa keren ya Nah, kita lanjut ke bagian cockpit-nya ya Untuk stank pada motor ini itu pakai stank original Z250FA Dan pada bagian cockpit ini dilengkapi juga menggunakan voltmeter dengan merk Rizoma Kemudian, pakai juga holder HP X-quart dan USB charger Daytona Untuk handgrip pada motor ini itu pakai handgrip A-RiD Nah, bacanya gitu benar nggak sih? Kalau salah, kalian koreksi saja ya di kolom komentar Karena saya kalau bahasa Inggris itu agak kurang pandai ya Tapi nggak apa-apa lah Kemudian, proguard-nya itu pakai proguard ala-ala carbon ya Kita lanjut ke saklarnya ini Kanan ini pakai original Yamaha Sabri Dan gas pontan ini juga pakai original dari Yamaha Sabri Kemudian, master remnya ini pakai master rem Brembo RCS17 Dan tabung minyak rem ini pakai light tech Kemudian, selang remnya yang bagian depan ini pakai TDR ya Untuk selang tabung minyak rem ini pakai A-RiD Tadi ya, bener apa salah sih saya ngomongnya Oke lanjut Kita ke bracket tabung minyak remnya ini pakai WR-3 Dan kopling-nya ini pakai A-Cos 1 Kemudian, headlamp pada motor ini itu pakai cover headlamp Yamaha Sabri Tapi ini yang custom ya, bukan yang ori Tapi kalau kalian pengen bikin dari ori-nya itu pun bisa sih Tinggal pandai-pandai kalian bikinnya saja Oke, kita lanjut ke kaki-kaki guys Untuk kaki-kaki bagian depan Ini skoknya sudah pakai upside down dari Yamaha Sabri Dan swing arm-nya ini juga pakai dari Yamaha Sabri juga Dilengkapi dengan jalur pedok fastback ya ini ya Untuk gear-nya, yang bagian belakang ini pakai TK Racing dengan ukuran Gear depan itu 14 dan yang bagian belakang ini 46 Untuk rantai-nya ini juga pakai TK Racing yang o-ring ya Karena ini sudah pakai velg Axiot yang belakang ini 4,5 inch Maka dari itu napgear-nya ini juga sudah diganti pakai napgear M8 King Kemudian kita lanjut ke velg depannya Untuk velg depan ini pakai Axio juga Ukurannya itu 3 inch Dilengkapi dengan ban depan Dan ban belakang ini pakai Pirelli Diablo Rosso Ukuran yang depan itu 120x70 dan yang belakang itu adalah 150x60 Kita lanjut ke sparkboard depan Untuk sparkboard depan ini pakai original dari Yamaha Sabri Dan ini karena upside-nya pakai tadi Yamaha Sabri Otomatis ini PNB ya Kita lanjut ke gear brake yang bagian depan ini pakai merek PSM ya Untuk kalipernya, ini pengereman depannya ini pakai Nissin Samurai 2P Kemudian pada motor ini juga dipakai in cover radiator dari aksesori Yamaha ya Bisa kalian lihat sendiri Kita lanjut ke crashbar-nya Motor ini sudah dilengkapi dengan crashbar atau tabular ya Ini custom dari Wahyu 142 Garagi Untuk underbunnya, ini pakai underbun yang bagian depan ini Nui Zeta Dan shock belakangnya ini pakai redhead yang tabung Untuk footstep belakangnya, ini pakai original dari Jupiter MX ya Dan yang terakhir ini adalah kenal potnya itu original dari R25 atau MT25 Karena itu sama ya Jadi secara keseluruhan kurang lebihnya yang dimodif pada motor ini itu Itu guys Nah untuk habisnya berapa Kemarin itu saya tidak sempat tanya guys habisnya berapa Intinya modif itu kita itu belinya itu satu-satu ya Jadi nggak langsung misalnya 12 juta kita langsung beli part modif itu nggak Cuman setiap modif itu pasti belinya nyicil Kalian mau beli dari part yang paling mahal dulu atau dari murah dulu Itu juga nggak apa-apa sih Itu tergantung kalian saja Yang penting ada niatan buat modif saja Nah secara keseluruhan motor ini itu motor All New Fiction yang paling keren kalau menurut saya ya Selain ini saya belum menemukan All New Fiction yang mantep lagi sih Tapi barangkali ada All New Fiction yang keren Kalian nanti komen aja di kolom komentar Biar saya lihat-lihat juga Nah terima kasih kalian-kawan buat kalian yang sudah nonton video ini Dan terima kasih juga buat Bang Kurniawan yang boleh moternya saya review ya Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Dan salam modifikasi Sub indo by broth3rmax